Hai semua kembali lagi di channel I'm Yt Sebelum lanjut video ini klik subscribe nya dulu ya Aktifin juga loncengnya agar kalian mengetahui duluan Kalau channel ini mengupload video terbaru Yaudah nggak usah lama-lama lagi langsung aja yuk Wah 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 ada berita bagus nih kayaknya Soalnya kemarin gue habis lihat sewa monster Yasnizam Razak Memposting postingan ini di akun facebooknya Dia membuat status di facebooknya bahwa dia telah selesai menulis cerita untuk Bobo yung v4 Atau bahkan Bobo yung v5 Wow mantep sih ini Dan katanya Bobo yung v3 nya itu telah selesai Bahkan sudah masuk tahap pembuatan animasi Terus rencananya akan ditayangkan di bioskop pada tahun 2022 Duh makin ngesabar sih ini Mengenai Bobo yung v4 Kemungkinan akan dirilis di tahun 2025 ya Soalnya dari film pertamanya sampai yang ketiga ini berjarak 3 tahun Bobo yung v2 rilis tahun 2016 Bobo yung v2 rilis tahun 2019 Dan semoga aja Bobo yung v3 bener-bener rilis di tahun 2022 Amin Nah kalau ditung-hitung jaraknya itu kan 3 tahun tuh Ya berarti Bobo yung v4 bakalan dirilis di tahun 2025 Wah bagus deh ya ada film movie lagi Jadi gak sabar nih gimana nanti ceritanya Susah sih nebaknya Soalnya movie tiganya aja belum ada bocoran Jalan ceritanya kayak gimana Jadi ya kita susah nebaknya Kira-kira kalian bisa gak nih nebak Gimana nanti jalan cerita Bobo yung v4 Dan harapan kalian apa untuk film Bobo yung v4 ini Komen di bawah aja ya Untuk pengerjaan movie keempat ini Jangan terburu-buru lah ya Yang penting movie ketiganya itu dulu yang diselesaikan Karena kita berharap banget film Bobo yung v3 itu bakalan seru banget Terus satu lagi ya Jangan jauh-jauh dululah ke movie 4 Mendingan itu aja tuh Bobo yung v2 dijadiin film animasi Pasti lebih seru juga kan Hehehe Ya moga aja staff monster liat video ini ya Terus mendengarkan harapan-harapan kita Oh iya Katanya juga karakter Papa Zola akan di blacklist di film movie selanjutnya Dikarenakan monster membuat keputusan untuk membuang satu karakter dari film Bobo Boy Alasannya itu karena film Bobo Boy terlalu banyak tokoh dan masing-masing merebut waktu dalam screen Nah setelah meminta pendapat netizen yang beriman Nci Nizam Razak selaku sewa monster dan juga penggisi suara Papa Zola Mengkonfirmasi bahwa karakter Papa Zola akan dibuang dari film Bobo yang akan datang Dengan membuang karakter ini Karakter-karakter lain dapat diberikan kesempatan untuk ditunjukkan di dalam film Dan fans Bobo Boy gak perlu khawatir Karena Papa Zola tetap ada Bukan dimatikan ya karakternya Beliau itu hanya tidak akan muncul aja dalam film Dia itu tetap masih ada dalam serial animasinya yaitu Papa Pipi Jadi gak usah khawatir ya Tapi bang kenapa sih harus karakter Papa Zola yang dihilangkan Hmm gimana ya Ini kan animasi yang jalan ceritanya berkembang ya Jadi dalam segi acting harus sudah mengurangi komedi di dalam filmnya Karena ini animasi Bobo Boy bergenre action Apalagi makin kesini ceritanya makin banyak scene berantem Jadi mana sempat mau ngelawak sedangkan Papa Zola Seperti yang kita ketahui dikit-dikit ngelawak Jadi kalau dihitung-hitung bisa mengeras waktu Gitu Ya sekarang ini kita cuma bisa berharap yang terbaiklah buat monsta dan Bobo Boy Nah dari menghilangkannya karakter Papa Zola Ada kemungkinan Bobo Boy movie 3 ceritanya bakalan seserius itu Sampai-sampai karakter yang biasa ngebangun suasana itu di gak adain Dan itu menandakan Bobo Boy movie 3 jalan ceritanya udah serius banget ke arah Bobo Boy Bahkan dengan ayah dan ibunya Bobo Boy sekalipun Yaudah menurut pendapat kalian gimana nih mengenai hilangnya karakter Papa Zola di Bobo Boy movie 3 Komen di bawah aja ya Oke segitu dulu ya video kali ini Klik like kalau kalian suka dengan video ini Di-share juga ya ke teman-teman kalian Gue pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax